Nah, ini ada pertanyaan yang menurut saya penting banget, karena menyangkut boleh dan tidaknya. Pertanyaan yang private-private chat. Pak Jarod, saya lihat Pak Jarod bersama Mas Gunggung ngisi kem olah nafas. Nah, Mas Gunggung ini kan senior di sebuah organisasi olah nafas, bila diri, yang di kalangan agama saya itu kan tidak boleh. Nah, ini tidak boleh dan tidak boleh, ini kan jadi krusial, apalagi saya ajak menjadi tim kem yang saya adakan. Nah, olah nafas sering saya katakan itu alirannya banyak sekali. Dan banyak olah nafas, guru olah nafas, atau guru meditasi, tentu mengajarkan keyakinannya. Maka, kalau bicara keyakinan, karena keyakinan di Indonesia ini berbeda-beda, yang tidak sama keyakinannya, tentu mengatakan itu salah, atau bahkan sesat. Nah, gimana dengan Mas Gunggung? Mas Gunggung itu dulu itu senior di sebuah organisasi, saya enggak sebut ya, karena ini direkam. Nah, beliau itu pernah dikeluarkan. Kenapa? Ini beda sendiri ini, kayak keluar dari jalur. Kalau bicara dikeluarkan juga saya pernah. Saya sebuah lembaga keagamaan, atau saya sebut saja gereja, dan saya dikeluarkan, saya dicopot. Dengan kata yang lebih tegas lagi, saya dipecat. Kenapa? Bukan sesat sih, tapi enggak satu visi, enggak satu pelajaran, kira-kira gitu. Dan 5-6 tahun kemudian, gereja itu punya visi seperti yang saya miliki dulu. Lalu saya disuruh ceramah lagi, sampai sekarang disuruh ceramah lagi di gereja itu. Nah, ini kok kisahnya mirip dengan Mas Gunggung. Jadi, saya cukup lama. Kenalnya baru, tapi pernah seharian dengan Mas Gunggung, survei tempat retret. Jadi, dari pagi sampai sore, seharian. Lalu dia cerita, wah, saya juga pernah mengalami. Saya itu dikeluarkan gitu. Kenapa? Karena memang olah nafas, meditasi, itu kan, kalau Wim Hof itu bilangnya olah nafas. Makanya saya pakai istilah olah nafas. Karena Wim Hof itu bilangnya breathing technique. Kalau John Gabbat-Zinn, di mana saya belajar, sebenarnya dia menggunakan istilah meditasi. Tapi akhirnya dari pola hidup sehat, semuanya saya sebut aja olah nafas. Walaupun olah nafas, MBSR. Nah, MBSR itu M-nya bukan meditasi ya, mindfulness. Jadi, John Gabbat-Zinn mengajarkan meditasi. Cuma karena saya punya latar belakang keagaman kuat sekali, maka waktu saya mengajarkan kembali, juga tidak semua pelajaran dari John Gabbat-Zinn itu saya ajarkan kembali. Yang berupa keyakinan, ya saya buang. Kalau saya nggak sama keyakinannya. Bukan gitu ya. Nah, gimana dengan Mas Gunggung? Kemarin saya sempat ngobrol ketika mau bikin program camp yang namanya kebukaran seksual. Yang akhirnya digabung dengan camp kanker. Nah, di camp kebukaran seksual dan camp kanker itulah, ya, kemarin fotonya, video singkatnya, ada captionnya, yang ditulis oleh Mas Gunggung, ya, saya post juga di Instagram saya, lalu muncullah pertanyaan ini. Loh, itu kok Mas Gunggung udah di lembaga itu senior lagi gitu. yaitu dia, ya, waktu mau bikin camp kebukaran seksual dan kanker itu kami survei kan. Bahkan sebelum memutuskan, saya memutuskan mengajak Mas Gunggung dalam tim camp, apalagi kebukaran seksual. Maka waktu itu saya sempat bahas dengan beliau. Pak, ini saya bilang gini, Mas, Mas, ini berbicara olah nafas atau meditasi untuk kebukaran seksual, ini kan ada kundalini. Iya, saya tahu, gitu. Nih, lihat nih, saya lihat, gimana sih orang olah nafas, meditasi, kayak menggelepar-gelepar, goyang-goyang, lalu seniornya, pelatihnya, kasih tangan di atasnya. Wah, ini kalau di agama saya, ini perlu pelepasan, ini saya bilang begitu. Kok muridnya nggak sadar kayak trans, gitu. Lalu Mas Gunggung bilang begini, sama, saya setuju. Saya nggak setuju yang kayak jugituan, gitu ya. Karena di Islam, ternyata Mas Gunggung ini taat banget dalam keislaman. Ketika seorang guru membuat muridnya tidak sadar, seperti misalnya hipnoterapi, tapi yang menggunakan hipnotis, sampai si pasien tidak sadar, gitu ya. Itu musrik, itu haram, gitu ya. Sama juga olah nafas, di mana gurunya mengajarkan olah nafas atau meditasi, di mana para muridnya sampai kayak trans, itu secara Islam tidak. Jadi, dari situ saya udah tahu, oh Mas Gunggung punya prinsip keagamaan cukup kuat. Ada rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh. Saya masih tanya lagi, Mas, ada olah nafas ini, ini, ini. Mengajarkan tubuh eterik, mengajarkan reikan nasi. Wah, itu juga saya tidak setuju, gitu ya. Saya bilang, sama, gitu ya. Bawa manusia nyawanya dari angkasa, lalu masuk ke perut waktu dalam janin, gitu ya. Bahkan saya sebenarnya juga diundang dalam sebuah kem yang gurunya itu mengajarkan itu, gitu ya. Tapi saya selalu mengatakan di situ itu bukan kem saya, saya diundang sebagai tamu. Dan kalau saya lihat ada orang-orang yang seagama dengan saya, itu saya tekankan. Yang telah jalan ini, jangan percaya, gitu ya. Kenapa? Ya masuk tubuh eterik nyawa dari angkasa luar, dari cahaya kehidupan. Cahaya kehidupan bisa lucifer, gitu kan. Ya kita tahu, kita lahir dari roh Tuhan. Jadi ada rambu-rambu. Nah memang dalam dunia perolah nafasan, itu banyak orang mengajarkan keyakinannya kepada muridnya. Makanya kalau Anda misalnya, Aduh saya ragu-ragu dah, saya ikut Pak Jarot aja dah, gitu boleh. Tapi khusus Mas Gunggung, karena yang ditanyakan Mas Gunggung, dia pun tidak percaya mengenai tubuh eterik, energi itu Tuhan, Tuhan itu cahaya, seperti, saya sebut aja alirannya ya, aliran Reiki misalnya, gitu ya. Saya tidak percaya, dan Mas Gunggung juga tidak percaya. Kalau Anda percaya, itu pilihan. Kan saya tidak mau mempengaruhi kepercayaan Anda. Saya mau mengajarkan Anda sakit jadi sembuh. Nah, Mas Gunggung itu kenapa dia sempat dikeluarkan dari lembaga di mana dia berada di situ? Ya, karena dia hanya mengambil yang logis-logis. Nah, sekarang selogis apa? Bahkan mungkin saya masih lebih mencampur keyakinan saya dibanding Mas Gunggung. Mas Gunggung itu betul-betul mengajarkan yang tidak berhubungan sama keyakinan. Contohnya, kalau mengajarkan olah nafas, maka kenapa dia menyebutnya olah nafas ritme? Ya, semuanya by jurnal. Ini jurnalnya ini, ini jurnalnya ini. Makanya, dia juga mengajar olah nafas ke para-para dokter. Udah sampai singkat cerita, akhirnya dia diundang kembali ke lembaga yang di mana dulu dia sempat keluar atau dikeluarkan. Jadi, dia diundang kembali. Kenapa? Karena lembaga itu pun memang zaman berubah. Zaman berubah, organisasi berubah, seperti saya, dulu punya visi yang berbeda dengan atasan, dikeluarkan. Eh, lama-lama lembaga itu punya visi yang kayak saya dulu. Ya, saya balik lagi. Nah, Mas Gunggung itu ceritanya begitu. Jadi, akhirnya dia kembali lagi dijadikan semacam penasehat. Karena ilmiahnya pelajarannya. Di mana kalau olah nafas itu, nafas seperti ini, tarik buang ritme seperti ini, itu frekfensinya seperti ini. Dan frekfensi ini mempengaruhi organ ini. Jadi, ketika ngajar olah nafas itu terukur. Waktu camp, waduh, makin ilmiah banget. Sudah, sama sekali nggak ada yang berhubungan sama keyakinan. Yang berhubungan dengan keyakinan, dalam arti sisi spiritualitas, malah saya yang ngajar. Mengenai cinta kasih, spiritualitas, bukan agama, nilai-nilai. Kayak kebaikan, cinta kasih, karena bicara keyakinan, yang spiritualitas maksud saya, nilai-nilai, sikap hidup, attitude, hati, karena harus ada kesembuhan batin. Itu malah bagian saya, bukan bagian Mas Gunggung. Dia betul-betul dari segi teknik. Dan membawa alat-alat. Kalau pelajaran Mas Gunggung, itu sebenarnya kelas modul dasar, sebelum yang sembuh diabetes, sembuh kanker, sembuh dari masalah seksual. Di modul dasar itu, diukur dulu HRV-nya berapa. Saya yang otaknya aktif, enggak bisa diem belajar ini, belajar itu, animator, pelukis, dagang, bisnis. Itu staffnya Mas Gunggung, namanya Andri. Pak, orang kayak Bapak begini, biasa diukur HRV ketahuan ini. Simpatiknya lebih tinggi, kurang parasimpatetik. Sehingga tidurnya enggak pules, lalu banyak sakit, akibat stres. Enggak, diukur. Mbak Jarut bagus, HRV-nya 10-17 skala, lebih tinggi daripada simpatik. Makanya orang kalau diabetes, kebanyakan juga parasimpatik tunnya kurang. Ya, karena sudah olah nafas hampir setahun gitu ya. Apalagi istri saya, parasimpatiknya tinggi banget. Ya udah, makanya gampang sekali tidur. Nempel 2 menit, tidur. Nempel 1 menit, tidur. Kenapa parasimpatiknya tinggi? Nah, Mas Gunggung itu bahasnya soal simpatik, parasimpatetik, tapi lebih terukur lagi. Diukur pakai HRV. Lalu sambil olah nafas, ritme 22, ritme 55, ritme 99, itu dipasang EEG di kepala untuk nunjukkannya. Kalau olah nafas ini, gelombang otaknya ini. Olah nafas ini, gelombang otaknya ini. Wah, menurut saya di Indonesia ini bicara olah nafas, yang paling ilmiah itu Mas Gunggung. Dan hanya ilmiah. Tidak ada keyakinan. Walaupun dia menjadi penasihat di sebuah lembaga yang mungkin bagi agama tertentu, bahkan agama itu pun mungkin aliran tertentu lagi, wah ini tidak boleh nih. Kalau saya yakin banget. Dia tidak mengajarkan yang berhubungan dengan keyakinan. Murni ilmiah. Nah, makanya dulu dia belum begini. Kenapa Mas? Dulu keluar apa dikeluarin? Ya, pokoknya saya keluar. Ya, karena buat apa? Belajar olah nafas untuk kesaktian. Saya tidak butuh kesakti kok. Tidak ada gunanya untuk orang lain. Saya ditunjukkan videonya Mas Gunggung yang dia bisa besi dipukul patah. Tapi buat apa? Maka saya akhirnya dia mempelajari yang berhubungan dengan kesembuhan. Dan kenapa bisa sembuh? Maka dia belajar mengenai frekvensi. Frekvensi dari organ-organ tubuh. Dan ternyata frekvensi otak kita itu berhubungan dengan olah nafas. Ada jurnalnya, dibuktikan secara ilmiah. Bahkan orang di kem itu langsung dipasang EEG yang melihat frekvensi otak. Nafas ini, kita melihat semuanya. Iyak naik. Itu turun. Gelombang alfanya, gelombang tetanya. Dan itu alat-alat juga yang standar medis. Merek yang dipakai. Software yang dipakai. Semuanya standar medis. Jadi kalau saya memberikan komentar atau endorse. Tidak semua olah nafas saya endorse. Tidak semua lembaga saya endorse. Yang saya endorse ini adalah lembaganya Mas Gunggung itu sekarang adalah namanya olah nafas ritme. Cuma dia menjadi penasehat atau senior di sebuah lembaga lain. Maka dia bikin lembaga baru. Yang ilmiah. Tidak ada unsur agama. Tidak ada unsur keyakinan. Proof by science. Referensinya jurnal, jurnal, jurnal. Orang olah nafas diukur. Pakai EEG. Pakai HRV. Pakai perubahannya diukur lagi nanti. Kalau mau pakai QRM juga boleh. Apakah pankreasnya sudah membaik? Waktu diukur kemarin merah. Olah nafas 2-3 bulan. Ini jadi hijau. Kalau saya tidak pakai olah nafas ritme. Saya PHS pun. Pankreas saya dulu kuning. Sekarang sudah hijau. Jadi terjadi kesembuhan itu nyata. Bukan cuma perasaan. Nyata, terukur, ilmiah. Itulah menurut saya olah nafas ritme. Jadi kalau Anda mau cari olah nafas yang ilmiah, terukur, olah nafas ritmenya Mas Gugung. Jadi lembaganya olah nafas ritme. Cuma dia menjadi penasehat senior di lembaga lain. Yang ditanyakan ini. Saya pikir cukup jelas. Klarifikasi atau penjelasan dari saya. Mengenai olah nafas ritme dari Mas Gugung. Karena dengan kejelasan seperti itu pun, saya berpikir dalam jangka panjang, ini lembaga yang akan saya saja kejasan. Yang abu-abu, yang ragu-ragu, saya enggak. Itu juga kenapa saya enggak mengajarkan senci. Karena dalam senci sendiri, ariannya banyak-banyak. Macem-macem. Pak, kenapa enggak ngajari bayi teko, senci, ini itu? Saya jelajahi. Tapi saya mengambil keputusan, Riem Hof dan John Kabat-Zinn, MBSR, MBCT. Sekarang tambah olah nafas ritme. John Kabat-Zinn pun sebenarnya masih abu-abu dalam arti dia agamanya apa. Tapi saya pernah berkata dalam rekaman yang lain juga ada, kalau saya belajar matematika, maka saya ambil matematikanya. Guru matematika itu ateis, agama lain. Saya buang agamanya. Walaupun mungkin sambil ngajar matematika itu, dia sedikit-sedikit ngomong agamanya. Saya ambil matematikanya saja. Sama juga John Kabat-Zinn, dokter, psikiatri. Dia apa ya? Kristen atau New Age Movement? Aku enggak peduli. Tapi waktu dia jelasin, dia jelasin mengenai olah nafas, mengenai meditasi, yang kalau di-scanning otaknya dengan MRI, dengan EEG, lalu otaknya dilihat, ternyata prefrontal cortexnya begini, amikdalanya begini, waduh ini mah ilmiah banget. Diteliti di rumah sakit. Emang dia, John Kabat-Zinn adalah kepala klinik dari fakultas kedokteran di MIT Amerika. Timnya para dokter semuanya. Para dokter ini menjelajahi meditasi di seluruh dunia. Dikirim anak buahnya ke Tibet, ke Vietnam, ke Thailand. Kalau bicara olah nafas atau meditasi, itu kan memang banyak yang diajarkan di berbagai suku di dunia ini yang masing-masing nge-blend dengan keyakinannya masing-masing. Ritualnya masing-masing. Tapi sebagai seorang dokter, dia tarik, lalu dilihat. Kalau orang olah nafas seperti ini, otaknya bagaimana? Seperti bagaimana? Itu sama dengan olah nafas ritmo. Jemaat Mas Gungung fokus pada frekuensi otak. Sedangkan John Kabat-Zinn itu bukan hanya otaknya seperti apa, tapi sampai pada perubahan otaknya seperti apa. Jadi karena memang fasilitas yang dimiliki John Kabat-Zinn di fakultas kedokteran jauh lebih lengkap. Agamanya John Kabat-Zinn, saya lebih baik enggak mau tahu. Tapi ada prinsip-prinsip. Misalnya dia berkata bahwa energi kasih itu luar biasa. Itu kan juga enggak bertentangan dengan keyakinan saya. Kalau bicara tentang kasih. Maka itu yang disebut dengan spiritualitas. Soal kasih, soal kebaikan, jangan bohong, punya integritas, dan seterusnya.